Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys jumpa lagi di Riki Yasin channel channel Arak Genteng Banyuwangi Oke guys kita akan meluncur ya ini ke pulau kecil sekali ya di daerah kecamatan Sapeken ini termasuk Jawa Timur tapi di pulau Madura ya di Kabupaten Sumeneb ternyata banyak sekali pulau-pulau kecil yang masih belum diketahui oleh kita semua seperti apakah seruannya yuk ikuti terus di Riki Yasin channel jangan lupa yang belum subscribe untuk menekan tombol subscribe nya dan jangan lupa untuk menonton video ini sampai selesai biar lebih tahu ya ternyata banyak pulau-pulau yang belum diketahui oleh warga Jawa Timur kali ini saya akan menuju ke pulau Cepangkor kecil guys seperti apa ya karena disana itu saya dengar belum ada lampu sinyalnya minim dan transportasinya sangat belum begitu mudah ya masih kadang-kadang susah karena enggak ada enggak tiap hari biasanya satu minggu satu sampai dua kali aja seperti apakah seruannya yuk ikuti terus di Riki Yasin channel Alhamdulillah guys setelah kurang lebih hampir satu jam itu sudah kelihatan yaitu perumahan-perumahan di pelabuhan pulau Sapengkor apa Sepangkor kecil mungkin anda semua yang pernah ke sini bisa langsung di tulis komennya ya di bawah lagi yang belum ikuti terus ya biar mengenal lebih banyak pulau-pulau yang berada di Indonesia bagian Jawa Timur itu guys ya dermaganya sederhana sekali terbuat dari kayu guys jadi ini masih ya saya katakan tadi ya PL PLN nya belum ada ya lampu listriknya itu cuma dari tenaga surya ya jadi yang punya tenaga surya itu bisa hidup lampunya malamnya kalau enggak ada ya mungkin cuma pakai lampu cas-casan itu ya pulau ini ya lumayan besar rumahnya pun jarang-jarang ini guys pulaunya seperti ini walaupun pulau nya terpencil ini jalannya sudah bagus papingan rumahnya disini kebanyakan masih panggung-panggung itu ya karena ini di daerah ini rumah disini tuh kebanyakan bentuknya kayak mirip rumah-rumah orang Bugis ya karena mayoritas disini itu dihuni oleh suku Bajo dan Madura Oke guys itu ada bapak-bapak dan anak kecil ya saya akan mencoba kesana kebetulan saya itu jalan keliling-keliling kesini itu untuk jualan ya jadi saya sambil bikin konten ini guys ya itu ada ayam kecil sekali ayam jago ya lumayan bagus disitu ayamnya ini lagi saya masuk dari rumah-rumah itu agak jarang ya ini saya mau masuk ke sana katanya rumahnya enggak begitu banyak tapi melewati seperti ini ya seperti rawa-rawa ini pemandangannya pun sangat-sangat menajukan ini lagi rumahnya dari satu rumah ke rumah lain tuh lumayan lumayan jauh karena disini tuh penduduknya sedikit sekali ya enggak terlalu banyak di sini guys pohon kelapa banyak sekali ya jadi satu hari itu ada pengiriman kelapa tuh ratusan sampai ribuan ya kelapa itu dikirim ke Banyuwangi ke pulau-pulau yang lain ya Oke guys itu ada rumah lumayan bagus ya ada juga yang permanen ada yang masih terbuat dari papan seperti tadi ya rumah panggung-panggung itu Oke guys seperti apa ya kita lihat suasana malamnya ya yang tanpa listrik sinyalnya agak susah transportasi dari perahu taksi itu lumayan susah inilah guys lah ini saya habis dari beli rokok ya ini saya jalan itu seperti ini dari rumah satu rumah lain itu jauh sekali rumahnya hampir 100-200 meter kadang-kadang lebih gelap sekali guys itu saya kebetulan nginap di rumah seseorang yang rumahnya ada seperti lampu desa ya punya desa dia jadi nanti disana agak terang ya dibandingkan dengan yang lainnya Hai merinding guys disini suara burung-burungnya masih ngeri guys ini karena hampir maghrib ya ini selepas maghrib jadi masih agak kelihatan menurutnya oke guys inilah ya suasana malam disini tuh gelap-gelapan ya jadi kalau yang punya desa itu sampai jam 9 tuh udah mati lampunya jadi ada yang punya lampu cas itu sampai pagi di dalam rumah ya kadang-kadang pun itu pun enggak terang inilah tempat saya menginap ya itu sebentar lagi nyampe itu disitu itu saya menginap cuma malam ini aja ya besok sudah pindah pulau lagi nantikan di pulau-pulau lain ya jangan lupa dan jangan bosan untuk mengunjungi channel saya ini di ricky hasin channel itulah guys ya rumahnya panggung tinggi sekali ya itu ini tempat saya menginap Oke guys sampai disini ya mudah-mudahan manfaatnya Terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati